Saya ingin menekankan kembali bahwa Indonesia akan terus bersama perjuangan bangsa Palestina. Dewan Keamanan PBB gelar pertemuan darurat pasca serangan rudal dan drone Iran ke Israel. Krisis kemanusiaan tak kunjung henti. Gelombang bantuan Indonesia untuk Palestina terus mengalir. Kalah lawan Qatar pada Laga Perdana. Beban berat menanti Garuda Muda di Piala Asia. Halo Saudara, laporan khusus yang berisi berita pilihan redaksi Kompas TV akan mengisi waktu Anda selama 30 menit ke depan. Saya, Yvonne Nasution, inilah berita pertama. Saudara serangan rudal dan drone Iran ke Israel Sabtu lalu memicu respon sejumlah pihak. Dewan Keamanan PBB gelar rapat darurat sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji akan mendukung Israel. Iran luncurkan ratusan rudal dan pesawat tanpa awak atau drone ke wilayah Israel Sabtu 13 April. Serangan Iran ini buntut serangan Israel ke konsulat Iran di Damascusurya yang mengakibatkan tujuh perwira tinggi Iran tewas awal April lalu. Melalui platform media sosial X, misi perbandingan Iran untuk PBB menyatakan pasal 51 piagam PBB jadi legitimasi serangan balasan Iran ke Israel. Pasal 51 piagam PBB menyebut hak membelah diri suatu negara jika terjadi serangan bersenjata. Iran juga beringatkan Amerika tidak ikut campur dalam konflik Iran-Israel. Usai Iran luncurkan ratusan drone dan rudal, Kepala Militer Israel Letnan Jenderal Herzi Halefi gelar pertemuan pemimpin militer Israel di kantor pemerintahan Tel Aviv. Sementara, judubicara militer Israel Daniel Hagari menyebut sebagian besar drone dan rudal Iran telah dicegat di luar perbatasan Israel. Tidak, se. Meski serangan telah dinyatakan selesai, Israel mengaku tetap waspada. Kepada staf gabungan Iran menyatakan, jika Israel kembali melakukan kesalahan, Iran akan merespons lebih keras. Sementara itu, Kementerian luar negeri pastikan tak ada warga negara Indonesia di Israel yang terdampak. Namun, Kemenlu mengimba WNI menunda perjalanan ke Israel maupun Iran dalam waktu dekat. Dalasi di wilayah Timur Tengah, pasca serangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran yang ada di Damascus. Termasuk situasi dan kondisi warga negara Indonesia yang ada di kawasan. KBR Aman telah menjalin komunikasi dengan para WNI yang tinggal di wilayah Israel. Dan hingga saat ini tidak ada informasi mengenai adanya WNI yang terdampak atas serangan belasan Iran kepada Israel pada hari ini. Serangan rudal dan drone perdana Iran ke Israel pun timbulkan kekhawatiran konflik yang lebih luas. Mengingat perang Israel-Palestina yang tak kunjung usai. Di sisi lain, dunia masih menghadapi perang Ukraina-Rusia. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmah Hanto Juwana, menilai serangan Iran ke Israel menimbulkan kekhawatiran dunia akan peperangan yang lebih luas. Nah, kalau Amerika Serikat sudah masuk, bukannya tidak mungkin negara-negara lain akan membantu Iran. Seperti misalnya Rusia, bahkan Korea Utara. Mungkin mereka tidak punya tujuan yang sama dengan Iran ketika menyerang Israel. Tapi mereka melihat pokoknya kalau Amerika Serikat ada di situ, ya saya akan hadir di situ. Dan mereka semua ini punya senjata nuklir. Artinya apa? Artinya kita akan memasuki perang dunia ketiga. Nah, ini yang menjadi concern dari masyarakat internasional. Kalau sudah sampai perang yang seperti ini terjadi, maka akan ada pelambatan ekonomi dunia, akan muncul krisis-krisis, krisis ekonomi, krisis finansial, krisis kemanusiaan, krisis pasokan pangan, dan seterusnya. Nah, ini yang terus kemudian tentunya akan merubikan dunia. Dewan Keabatan PBB gelar pertemuan darurat pasca serangan Iran ke Israel. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres peringatkan negara anggota piagam PBB melarang serangan terhadap integritas teritorial suatu negara. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji akan beri dukungan untuk Israel usai pertemuan darurat dengan pejabat tinggi keamadan. Dikutip dari Reuters, Joe Biden menyatakan Amerika Serikat komitmen terhadap keamadan Israel dari ancaman Iran. Saya ingin menekankan kembali bahwa Indonesia akan terus bersama perjuangan bangsa Palestina. Saudara perang terbuka Israel Hamas yang tak kunjung henti sejak Oktober 2023 lalu kian memperparah krisis kemanusiaan di Palestina. Pemerintah Indonesia pun terus kirimkan bantuan dan mendesak Dewan Keamanan PBB pastikan genjatan senjata di Palestina tercapai. Saya ingin menekankan kembali bahwa Indonesia akan terus bersama perjuangan bangsa Palestina. Krisis kemanusiaan di Gaza Palestina akibat perang terbuka antara Israel dan Hamas sejak tahun lalu jadi perhatian pemerintah dan rakyat Indonesia. Gelombang bantuan kemanusiaan Indonesia untuk rakyat Palestina pun terus mengalir lewat sejumlah jalur. Setelah 9 April lalu, pesawat angkut Super Hercules C-130J TNI Angkatan Udara yang berangkat dari pangkalan udara King Abdullah II Jordania berhasil menerjunkan paket bantuan ke Gaza Palestina. Dari ketinggian 2.000 kaki di atas Gaza, operasi penerjunan yang dipimpin kolonel penerbang Noto Caznoto berhasil mendaratkan 20 koli paket bantuan seberat 3,2 ton. Panglima TNI Jendral Agus Subianto mengaku kondisi keamanan jadi kendala dibalik keberhasilan pesawat Super Hercules TNI menerjunkan paket bantuan untuk warga Gaza Palestina. Ya memang kemarin ada beberapa kendala tapi hasil koordinasi yang ketat, akhirnya kita bisa melaksanakan airdrop. Dari pihak Yordan dan Israel alasan keamanan. Sebenarnya kita minta beberapa sorti ya, cuma kita diberi airdrop hanya satu sorti ya, itu juga Alhamdulillah kita maksimalkan barang yang kita bawa itu dalam satu Hercules. Jadi kita pulkan di satu pesawat itu 20 koli ya, 20 koli. Ya 20 bandal kita bilang koli. Ya alasannya alasan keamanannya, karena di sana masih rawan. Ya, tapi kita terus kita melaksanakan diplomasi agar kita bisa melaksanakan bantuan lagi melalui airdrop. Tak hanya jalur udara, bantuan kemanusiaan Indonesia untuk rakyat Palestina juga disalurkan lewat Mesir, negara yang berbatasan langsung dengan jalur Gaza Palestina 5 April lalu. Dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, legend TNI Suharyanto, bantuan berupa alat kesehatan dan obat-obatan sedilai 15 miliar rupiah dikirim menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Mudah-mudahan dengan bantuan dari pemerintah Indonesia, lupa alat kesehatan dan obat-obatan ini, ini bisa sedikit meringankan pemerintahan dari airdropalistina akibat konflik yang terjadi di Jajah. Kenapa mengusulkan pemerintahan dan alat kesehatan? Ini sesuai dengan list yang diminta. Ya, jadi yang diminta oleh pemerintah Mesir. Ya, mungkin Mesir menganggap yang dibutuhkan untuk membantu para fungsi Palestina ini adalah obat-obatan dan alat kesehatan. Ini ditangani dengan cukup baik di rumah sakit. Kedepan ada rencana dokter? Nah, ini juga nanti kita akan berbicara ya, koordinasi terus, apakah perlu ada delegasi talpanyuta, tim dokter, dan sebagainya. Delegasi Indonesia pun sempat menjenguk pengungsi Palestina di Mesir. Salah satunya di rumah sakit Naser Institut Mesir yang tengah merawat lebih dari 30 pengungsi Palestina. Staf hubungan Internasional Kementerian Kesehatan Mesir, Hatem Amer, berterima kasih atas bantuan pemerintah dan rakyat Indonesia. Hatem menambahkan, bantuan Indonesia akan digunakan untuk merawat 4.000 lebih warga Palestina yang mengungsi dan tengah dirawat di lebih dari 90 rumah sakit di Mesir. Terbatasnya akses pengiriman bantuan ke Palestina hingga serangan Israel yang tak kunjung henti. Jadi sejumlah alasan bantuan Indonesia untuk Palestina dikirim lewat Mesir dan dijatuhkan dari udara atau airdrop. Meski demikian, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi memastikan pemerintah Indonesia terus mendesak Israel dan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk mengimplementasikan resolusi gencatan senjata Israel Hamas. Tugas kita belum selesai. Satu langkah sudah diambil, ada resolusi. Langkah besar selanjutnya adalah memastikan atau memaksa, tepatnya memaksa Israel untuk dapat mengimplementasikan resolusi. Gimana akhirnya bisa tersebut? Harus semua negara harus sepakat. Jadi sebenarnya masalah enforcement ini juga masalah kewenangan dari Dewan Keamanan PBB. Tetapi kita tahu, di dalam Dewan Keamanan PBB, resolusi yang pada saat itu ingin menyebut masalah ceasefire saja, sudah di veto, apalagi mengenai enforcement. Jadi sekali lagi, pressure internasional harus terus dilakukan, termasuk kepada semua negara anggota Dewan Keamanan PBB, agar memastikan resolusi yang sudah dihasilkan itu dapat diimplementasikan. Karena itu tugas mereka. Menjaga perdamaian adalah tugas dari Dewan Keamanan PBB, dan tidak boleh ada satupun negara yang berada di atas hukum internasional. Serangan brutal Israel ke Palestina sejak 7 Oktober 2023 lalu, telah menewaskan lebih dari 32 ribu jiwa warga Palestina, dengan mayoritas korban perempuan dan anak-anak. Desakan dunia internasional untuk gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas, hingga saat ini belum tercapai, meski korban jiwa terus bertambah. Dalam pertandingan kedua menghadapi Australia, kerjasama antar lini harus lebih dihidupkan lagi, kemudian meminimalisir kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Drama Dua Kartu Merah mewarnai kekalahan Garuda Muda pada pertandingan perdana melawan Qatar di Biala Asia U23. Kekalahan membuat posisi sementara Timnas Indonesia berada paling bawah di Grup A, dan beban berat menanti Garuda Muda bersiap menghadapi Australia 18 April mendatang. Timnas Garuda Muda U23 terpaksa harus menelan pil pahit, usai takluk 2-0 dari tuan rumah Qatar. Pertandingan Grup A Piala Asia U23 2024 yang digelar di Stadion Jasim bin Hamad, Doha Qatar, Senin 15 April diwarnai drama Kartu Merah. Drama babak pertama diawali gol yang dicetak Halid Alisabah, usai Timnas Qatar dihadiahi penalti. Babak kedua baru berjalan 1 menit, Garuda Muda harus kehilangan pemain inti, Ivar Jenner setelah menerima kartu kuning kedua. Timnas Indonesia pun terpaksa bermain dengan 10 pemain. Balapetaka terjadi, tak lama setelah drama Kartu Merah Garuda Muda, Gawang Hernando Ari harus kembali kebobolan. Gol kedua Qatar dicetak Ahmed Alrawi. Jelang menit akhir laga, Indonesia kembali harus kehilangan 1 pemainnya. Kali ini, Yiliran Ramadan Sananta harus meninggalkan rumput pertandingan, usai menerima Kartu Merah dan Wasid. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, menyayangkan keputusan Wasid di laga pertama Garuda Muda. Ia menyebut laga Indonesia Qatar seperti pertunjukan komedi. Drama Kartu di babak kedua berlanjut. Selain 2 Kartu Merah yang didapat punggawa Timnas, pelatih Indonesia, Sintayong juga menerima Kartu Kuning. Kala itu, pelatih asal Korea Selatan ini terlihat berargumen dengan Wasid usai pelanggaran yang terjadi saat pertandingan. Pemain Timnas Shane Patinama meluapkan kekecewaannya terhadap Wasid di laga perdana Piala Asia U23. Ia menulis di media sosial Instagram miliknya Indonesia Against Privery. Sejumlah protes pun datang dari warganet. Mereka menilai Wasid yang memimpin jalannya pertandingan berat sebelah alias membela Tim Tuan Rumah Qatar. Sementara pengabat sepak bola Kesit Budi Handoyo mendorak catatan penting untuk Timnas sebelum lagi lanjutan jumpa Tim Australia. Secara umum pertandingan yang dilakoni oleh Indonesia memang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Tim ini belum terlihat solid. Karena seperti di pertandingan babak pertama misalnya, tekanan demi tekanan terus dirasakan dan dialami oleh Tim U23 Indonesia. Baru di babak kedua, tim Indonesia bisa tampil lebih berani, lebih mampu untuk bisa memberikan tekanan, walaupun memang tidak mampu untuk bisa menciptakan gol. Saya kira memang dalam pertandingan kedua menghadapi Australia, kerjasama Angkarli ini harus lebih dihidupkan lagi, kemudian meminimalisir kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Akurasi umpan, kemudian juga umpan-umpan panjang yang coba dijalankan oleh Indonesia juga harus lebih baik. Karena menghadapi Australia, saya pikir tugas Indonesia akan semakin berat. Dengan kekalahan dari Qatar, kemudian Australia juga bermain imbang di laga pembuka menghadapi Jordania. Di sisi lain, ada yang menarik perhatian skuad Tim NOS U23 Piala Asia 2024. Ya, empat alumni kompetisi Liga Kompas U14 ikut berlaga di Piala Asia U23 adalah M. Adi Satrio dari PSIS Semarang, serta tiga pemain persidik Jakarta, Muhammad Ferrari, M. Raihan Hanna, dan Doni Tripamungkas. Keempat bintang muda itu menunjukkan performa gemilang sejak remaja saat berkompetisi di Liga Kompas. Pengabat sepak bola, Kesit Budi Handoyo mengapresiasi manajemen Timnas yang memasukkan empat pemain muda untuk menambah jam terbang pertandingan. Ia berharap TSSI bisa semakin menggalakkan Liga Usia Muda untuk melahirkan bibit-bibit Timnas di masa depan. Kemudian, terkait dengan hadirnya pemain-main muda yang masuk dalam skuad Sinteyong di Piala Asia U23 di Qatar ini tentunya memberikan pesan juga kepada sepak bola Indonesia khususnya PSSI bahwa pembinaan pemain muda harus betul-betul diperhatikan. Wadah Liga untuk pemain-main usia dini ini harus lebih intens, harus lebih digalakan. Sebelum gelaran Piala Asia U23 2024, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berlatih hampir 10 hari di Dubai. Skuad Garuda Muda juga menjalani lagia uji coba lawan Arab Saudi dengan hasil 1-3 dan cetak kemenangan 1-0 saat jumpa Uni Emirat Arab. Kekalahan Garuda Muda atas tuan rumah Qatar membuat posisi Timnas Indonesia berada paling bawah di grup A. Beban berat menanti Garuda Muda kalah jumpa tim kuat Australia di lagia lanjutan 18 April mendatang. Sementara Qatar akan menghadapi Jordania yang bermain imbang dengan Australia. Indonesia tergabung dalam grup A dalam gelaran Piala Asia U23 memiliki target lolos ke Olimpiade 2024 Paris dan berpeluang bertemu pemain dunia seperti Lionel Messi. Namun Indonesia harus merebut tiket terlebih dahulu. Ada tiga tiket yang dapat meloloskan langsung tim Asia ke Olimpiade dan satu tiket wakil Asia lolos dengan jalur playoff. Artinya Indonesia harus menjadi juara runner-up atau peringkat tiga Piala Asia U23. Namun jika kalah dalam perebutan juara tiga Indonesia bisa tampil di Olimpiade lewat babak playoff. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.